Era disrupsi telah ada di depan kita. Siapa saja yang tidak punya kualifikasi kompetensi di dunia kerja akan terlindas. Perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya meluluskan lulusan yang pintar, tetapi juga memiliki kompetensi. Dan perguruan tinggi menyediakan sebuah perangkat yang bernama SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang menjelaskan tentang kompetensi dari setiap lulusan pada sebuah perguruan tinggi. STI Al-Hamidiyah yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, diamanahkan dan bekerja dengan sebuah visi yang kuat pada profesionalitas, pada kemandirian, dan pada akhlakul karimah. Apa yang diamanahkan di dalam visi itu dibungkus menjadi sebuah capayan lulusan yang disebut dengan SED, Islamic Public Speaking, Islamic Entrepreneur, and Islamic History. Islamic Public Speaking, di mana kekuatan terbesar di dalam Islamic Speaking adalah bagaimana berdakwah yang inklusif, bagaimana berdakwah yang diterima, dan bagaimana kemampuan komunikasi yang kuat dari setiap lulusan. Entrepreneurship, bahwa lulusan Al-Hamidiyah akan memiliki kemampuan kuwira usaha. digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sifat-sifatnya, fatonah, amanah sidik, dan tatlir. Ada kecerdasan di sana, ada kepercayaan di sana, ada amanah yang kuat di sana, ada kejujuran, dan tentu saja ada tatlir di dalam dakwah. Dan itu adalah kekuatan komunikasi. Terima kasih telah menonton!